Ya, berkaitan masalah, ada beberapa akun, ada lebih kurang 20 akun yang melakukan bullying kepada anaknya Bekran. Nah, namun, rencana untuk membuat laporan pada hari itu sedikit tertunda, karena kemarin siang sampai sore itu ada komunikasi, ada komunikasi yang terjadi antara tim manajemennya Bekran, Rube dan Rube-Man, dengan orang tua atau keluarga dari anak yang membuat video yang melakukan ujaran kebencian terhadap Bekran, terkait dengan masalah posisinya yang dikatakan anak umur tidur. Jadi, oleh karena itu, Rube-Man menghubungi saya, dan akhirnya, tadi malam, sekitar pukul 8 malam, kita ada pertemuan. Ya, karena keluarga daripada anak yang membuat video itu datang dari Lampung. Ya, datang dari Lampung, sampai di Jakarta, saya minta tunda sementara pertemuannya hari ini, tapi karena dia sudah sampai di Jakarta dari Lampung, pertemuannya tetap dijalankan. Maka kita akan, kita bertemu. Ya, saya sebagai orang tengah, sebagai mediatornya, mendampingi Rube-Man adalah pihak keluarga dari anak yang membuat video yang selama ini sering kita lihat tentang ujaran kebencian kepada Bekran, didampingi oleh kedua orang tuanya dan keluarga yang lainnya. Jadi, sudah disampaikan maaf. Ya, permohonan maaf dari orang tuanya, juga dari anaknya kepada Rube-Man. Dan Rube-Man pada prinsipnya sudah menyatakan memaafkan. Hanya saja, apa yang sudah dilakukan oleh anak itu kan tidak bisa hilang begitu saja. Setelah psikologis, itu pasti akan membekas. Jejak digitalnya juga mungkin tidak akan bisa hilang seumur hidup. Ya, karena mungkin walaupun kita sudah tidak simpan, tapi mungkin orang-orang lain simpan, atau mungkin ada beberapa pihak yang menimpannya. Nah, jadi oleh karena itu, kita mengatakan bahwa kita harus memberikan suatu efek jerah, baik kepada yang melakukan perbuatan itu, maupun agar juga bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia, agar jangan sampai menyalahgunakan teknologi dengan cara-cara yang seperti dilakukan oleh anak tersebut. Nah, jadi keluarga juga memahami hal itu, karena anaknya masih di bawah umur, minta maaf dan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Jadi, itu yang membuat akhirnya, kemarin kita mengambil keputusan untuk menunda membuat laporan ke pihak kepolisian pada hari ini, karena harus kembali memikirkan dan memilah-milah dari sekian banyak akun itu, mana saja yang kemudian layak untuk dilaporkan. Dan Ruben juga menyampaikan pada pertemuan itu, yang menjadi poinnya itu adalah ketika ada kata-kata anak umur yang mengucapkan oleh anak itu. Karena itu menciderai banyak perasaan orang. Orang tua, menciderai perasaan anak-anak yang mungkin hidupnya tidak begitu beruntung. Ada juga komplain dari asuhan-pati asuhan. Bahkan Ruben menyatakan bahwa Dorce juga telpon dia, Yusi juga telpon dia, karena kata-kata itu sangat sensitif sekali. Nah, jadi itulah yang mendasari akhirnya Ruben mengambil keputusan untuk kemarin itu menyatakan akan memperlaporkan ke polisi. Nah, jadi itulah inti dari beberapa pertemuan yang terjadi kemarin malam itu, sekitar jam 8 dan berakhir sekitar jam 10 malam. Dan hari ini kita akhirnya sementara menunda untuk membuat laporan kepolisian, untuk meninjal ulang, memikir ulang, akun-akun maka saja yang akan kami laporkan. Itulah sedikit kurang prologisnya. Dan kalau mengenai pertanyaan kami, kenapa kok bisa melakukan pembuatan video yang seperti itu, cara kebencian? Dia mengatakan awalnya dari ribu dengan sesama teman di sekolah. Yang satu mengidolakan Betran, sementara anak ini mengidolakan BTSM itu. Nah, jadi ini anak membuat status di WA-nya tentang Betran, dia isn't. Mengkritik atau mungkin menanyakan tentang sikap temannya yang mengidolakan Betran. Nah, jadi di situ berawal, sehingga akhirnya mereka masing-masing mengatanya mempertahankan idolanya, yang di luar dugaan, anak ini tiba-tiba membuat video yang seperti itu. Yang menunjukkan kebencian terhadap Betran. Kok hidupnya enak banget, anak umut, gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi problem, kok kenapa anak yang masih susia, anak itu, sudah punya fikiran untuk melakukan hal yang seperti itu. Kok sudah punya rasa benci kepada seseorang yang tidak pernah dia lihat, yang tidak pernah dia ketemu. Ya, dan kemarin dalam pembicaraan juga kita menyatakan bahwa memang sudah perlu pengawasan kepada anak-anak yang masih di bawah umur untuk tidak menggunakan gadget secara secara bebas. Akhirnya, jadi hal seperti kemarin itu ada masalah yang akhirnya membuat semuanya juga depot. Jadi, itulah poin daripada pertemuan kemarin malam yang membuat hari ini, sejujiannya jam 10, kita membuat laporan di Polda, Ruben minta ditunda dulu, sampai kemudian kita pilih-pilih lagi, kita pertimbangkan lagi akun-akun yang akan kita laporkan kepada pihak kepolisian. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.